Intro Sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video menarik lainnya Halo Sobat Kicau, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu Di video kali ini agak sedikit beda, karena kalau biasanya kalian hanya mendengar suara dan juga rekaman kali ini kalian akan melihat siapa orang yang biasa mengisi di channel Republik Kicau Nesantara, yaitulah saya tapi kali ini saya tidak akan membahas siapa saya dan bagaimana tentang channel ini kali ini saya akan membahas tentang ini, seperti yang kalian baca di judul dan langsung saja kita lakukan ke prakteknya Cek hidot oke teman-teman, kali ini saya akan memberikan tips tentang perawatan dan juga tentang menu makanan untuk kacer lolohan dan seperti apa, pakan dan juga cara perawatannya yang paling pertama, kita siapkan dulu pakannya untuk pakannya sendiri, disini saya menggunakan 4 ayam kita siapkan dulu ada tempat wadahnya kemudian kita siapkan 4 ayam ini saya menggunakan 4 BR1 tapi terserah teman-teman pakai yang apa, yang penting untuk ayam untuk ayam yang masih anakan ya, seperti ini bisa 5-11 ataupun 5-21 kemudian kita siapkan air oke selanjutnya langsung saja kita campur agar menjadi satu adonan kita masukkan dulu 4 ayamnya untuk takarannya disesuaikan saja kalau saya biasanya cukup untuk satu hari kemudian kita tambahkan air oke setelah tambahkan air secukupnya kita aduk-aduk, kita ratakan sehingga menjadi satu adonan untuk takaran air sendiri tidak usah terlalu encer pokoknya yang sedang saja bukan lagu teman-teman ya tapi yang cukup sedang saja yang penting nanti saat dilolohkan burung tidak merasa seret dan tidak susah untuk menelannya oke kita aduk-aduk dulu oke setelah tadi kita buat pakannya sekarang saatnya kita meloloh nah kacar saya saya biasakan untuk meloloh di luar sangkar karena saya ingin menjadikan kacar ini sebagai kacar cetrekan atau untuk istilah jawanya petetan jadi ketika kita kasih tangan biasanya dia akan bunyi atau dibuat jinak-jinakan lah ya seperti ini kita lolos saja sampai dia kenyang nah ini dia sudah kenyang sudah beberapa kali lolohan dan burung ini juga sudah mulai belajar untuk mematuk-matuk makannya sendiri mungkin prediksi saya 5 hari lagi atau 1 mingguan sudah bisa saya lepas untuk makan sendiri nah kemudian setelah saya kasih pakan biasanya saya akan menjemurnya di tahap penjemuran ini tidak usah terlalu lama karena burung juga masih dalam keadaan nanakan cukup 15 menit saja yang penting terkena sinar matahari pagi yang baik untuk proses pertumbuhan tulangnya dan juga untuk pertumbuhan bulunya pada saat dijemur biasanya burung akan mandi sendiri dicepuk air minumnya kemudian dia akan membersihkan lilin dari bulu-bulu barunya setelah tahap penjemuran ini biasanya saya akan kasih jangkrik untuk porsi jangkriknya sendiri saya biasa kasih 3 pagi 3 siang dan juga 5 sore kenapa saya memberikan jangkrik sebanyak itu karena ini masih burung anakan dan dalam masa pertumbuhan agar cepat untuk menumbuhkan bulu dan juga untuk pertumbuhannya untuk pemberian jangkriknya juga sangat mudah tinggal kita suapkan saja ke burungnya seperti kita meloloh kemudian jangan lupa untuk membuang semua kaki-kaki yang ada pada jangkrik agar tidak tersangkut di tenggorokannya karena pergendelannya juga masih sangat lunak jadi kasihan nanti kalau sampai dia harus tergores karena kaki-kaki jangkrik setelah pemberian pakan dan juga perawatan harianya untuk malam harinya jangan lupa untuk mengkerodong burung agar dia tenang dan teman-teman bisa melakukan tahap pemasteran karena pada saat inilah burung masih muda kita bisa memberikan masteran atau masukan suara yang diinginkan oleh teman-teman oke mungkin segini dulu video dari saya semoga video ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman kicau mania semua terima kasih yang udah nonton videonya dari awal sampai habis kita ketemu di video selanjutnya dan salam kicau selamat menikmati